Hai teman kece, ketemu lagi di video kali ini dan pembahasannya adalah mengenal skill desain grafis dan manfaatnya. Apa sih yang disebut dengan desain grafis? Desain grafis adalah studi yang mempelajari tentang cara mendesain gambar. Sebenarnya skill desain ini tidak menuntut kamu untuk memiliki jiwa seni yang alami. Dengan kata lain, semua orang bisa mempelajarinya tanpa ada syarat apapun. Di era digital saat ini, skill desain grafis sangat diperlukan. Orang yang memiliki kemampuan desain pasti menjadi kebahagiaan tersendiri. Nah, apa saja manfaat skill desain grafis? Yang pertama adalah membuka peluang usaha. Setiap skill pasti bisa diuangkan ya, termasuk skill desain grafis ini. Kamu bisa menjadi freelance designer hingga mendatangkan pundi-pundi rupiah. Awalnya mungkin kecil, tetapi seiring dengan pertambahan kemampuan, kamu bisa meraih pendapatan yang tinggi. Peluang usaha lainnya adalah dengan membuat produk yang menawarkan visualisasi yang memikat. Yakin saja, ketika kamu promosi produk dengan hasil desain tersebut, orang akan tertarik untuk membelinya. Nah, peluang usaha ini maksudnya kamu bisa menjadi freelance atau juga kalian bisa bekerja sama dengan bisnis-bisnis teman kamu. Jadi, kamu membuatkan flyer, poster, atau juga membuatkan logo nih. Dari situ kalian bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah, bisa mendapatkan penghasilan sendiri ya, meskipun dari projek-projek kecil. Lama-lama nanti kalau kalian hasilnya bagus pasti akan dikenal dan bisa mendapatkan projek yang lebih besar. Manfaat yang kedua adalah sebagai media komunikasi visual. Nah, tadi sudah Kak Ima singgung ya. Jadi, belajar desain ini bisa membuat kamu mengolah kreativitas dan menuangkannya dalam bentuk visualisasi yang menarik. Karena dalam desain grafis tidak hanya dibutuhkan kata-kata saja, tapi juga lebih dominan ke gambar, di mana itu bisa menjadi ilustrasi dari kata-kata yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ini juga cocok nih untuk kamu yang tertarik menjadi konten kreator. Jadi, kalian sembari berkarya, kemudian dikenal melalui karya, kamu juga bisa menghasilkan uang lewat jalur ini. Kamu bisa membuat konten-konten di Instagram, bisa juga di TikTok, atau di Facebook, atau di sosial media manapun. Karena hampir semua media juga membutuhkan grafis yang bagus. Sangat menarik perhatian kalau gambar-gambar dan kontennya bagus. Yang ketiga, manfaatnya adalah belajar untuk selalu berpikir kreatif. Dengan belajar desain grafis, pola pikir kreatifmu akan terus dilatih. Jadi, kalian akan berpikir apa ya setelah ini, bagaimana ya memvisualisasikan ide yang ini. Jadi, dengan begitu pola pikir kreatifmu akan terus berkembang. Yang kedua, semakin banyak jam terbang. Kamu sudah tidak perlu kebingungan lagi dalam mencari ide. Karena sudah semakin berlatih, kalian sudah tahu targetnya, kalian sudah tahu akan arahnya kemana. Jadi, kalian sudah semakin banyak di asas, semakin banyak kreatifitas yang kalian dapatkan. Kalau sudah jadi orang kreatif, pasti siapapun akan membayar mahal. Jadi, semakin sering berlatih, akhirnya kreatifitasmu tidak terbatas lagi. Sudah mencoba banyak proyek, banyak tema, banyak model, dan banyak hal yang sudah dicoba. Misalnya, software-nya sudah banyak yang dicoba. Pasti kalian nanti di dunia kerja, pasti banyak yang mencari dan berani membayar mahal. Manfaat selanjutnya adalah belajar desain grafik membuat hari-harimu tidak monoton. Apalagi kalau kalian sedang ada di comfort zone, mungkin ada yang sedang libur setelah kelulusan, atau bisa saja di weekend kamu tidak punya ide untuk keluar atau hangout. Kalian bisa lho belajar desain di waktu luang kalian. Jadi, kamu bisa mengisi waktu luang dengan belajar desain seperti ini, supaya hari-harimu tidak monoton, tidak hanya rebahan, scroll-scroll saja. Boleh sih scroll tentang video desain grafis, nanti perlu diterapkan. Jadi, kumpulkan niat, tujuan, dan segera eksekusi. Tidak malu bertanya pada ahlinya, belajar eksplor aplikasi, dan dari karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Kalian bisa terinspirasi dari sosial media yang sudah ada, kemudian konten kreator favorit kamu. Kumpulkan niat, jangan lupa segera dieksekusi. Oke, itu saja dari Kak Ima. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari video kali ini. Selamat mencoba. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.